Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi atletik lompat jauh. Lompat jauh adalah merupakan salah satu aktivitas pengembangan akan kemampuan daya gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Unsur pokok dalam lompat jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dapat membangkitkan daya momentum yang besar-besarnya. Yang kedua, harus dapat memindahkan momentum gaya horizontal dan vertikal. Ketiga, harus dapat mempersatukan gaya tersebut dengan tenaga pada saat melakukan tolakan. Yang keempat, harus dapat menggunakan titik berat badan seafisien pun. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya, melompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga pendaratan. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bahagian lompat jauh berisi pasir, pintasan lari, papan, tolakan, dan tempat pendaratan. Teknik lompat jauh biasanya ada tiga tahapan. Yang pertama, awalan, yaitu suatu gerakan dalam lompat jauh dilakukan dengan laris cepat-cepatnya untuk mendapat kecepatan setinggi-tingginya sebelum melakukan tolakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan awalan adalah Yang pertama, jarak awalan Yang kedua, posisi saat berdiri pada titik awalan Yang ketiga, cara pengambilan awalan Yang keempat, kecepatan saat berlari Yang kedua, tolakan Perpindahan dari kecepatan harusungkal kecepatan vertikal Yang dilakukan dengan cepat dan kuat untuk mengangkat tubuh ke atas melayang di udara Ada beberapa hal yang perlu dibatikan pada saat melakukan tolakan Yang pertama, tolakan dilakukan dengan kaki yang kuat Yang kedua, saat akan bertumpu sikap badan agak condong ke belakang Yang ketiga, bertumpu sebaiknya tepat pada papan tumbuhan Yang ketiga, saat bertumpu, kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas Yang ketiga, pada kaki ayun diangkat ke depan setinggi pinggul dalam posisi lutut terteku Ketiga, penderata Hap akhir dari rangkan gerakan lompat jauh Hal yang perlu dibatikan adalah seperti berikut Harus dilakukan dengan sadar agar gerakan yang tidak perlu dapat dihindari Untuk menghindari rasa sakit, sebetulnya dilakukan dengan kedua belakang kaki Sejajar dan tumit lebih dahulu mendarat di pasir dengan posisi mengepit Setelah tumit berpijak di pasir, kedua lutut segera ditekuk dan badan dibiarkan Condong terus jauh ke depan Setelah melakukan penderataan, jangan keluar dari atau kembali ke litasan tempat awalan Gaya jongkok Yang pertama, posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat penderataan Kedua, lengan harus ke depan yang sejajar dengan bau dan siku sedikit dipengkokkan Ketiga, tungkai dalam posisi mengantung lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap belakang Faktor yang mengaruhi lompat jauh adalah Yang pertama, kecepatan Yang kedua, kekuatan Yang ketiga, daya ledak Yang keempat, keesimbangan Yang kelima, keterampilan Yang keenam, koordinasi Kesalahan yang sering terjadi Saat melakukan lompat jauh teknik jongkok adalah Jika badan takut Langkah kaki kurang pas Tergesa-gesa Melayang terlalu tinggi Gaya tidak jelas Kaki dan badan kurang liat dan seimbang Dan tidak diikuti gerak lanjut Mungkin dari itu dulu dari saya Mederi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!